Suami klien saya ini baru beberapa bulan selingkuh Tapi anehnya, dia nurut aja apa kata si pelakor Dan akhirnya, mau gak mau, istri lah yang jadi korbannya Nah, lalu mengapa suami bisa sampai segitunya ke pelakor? Pengaruh apa sih yang diberikan si pelakor itu? Dan bagaimana menyikapinya? Baik, simak video kali ini sampai selesai untuk tahu jawabannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya, sahabat bunda yang gerah mati oleh Allah Baik, di edisi kali ini saya ingin menguak sebuah fenomena Yang mungkin sering terjadi dalam sebuah perselingkuhan suami ya Yaitu sebuah fenomena di mana suami selalu menuruti apa kata si pelakor Nah, kebetulan kejadian ini itu dialami oleh beberapa klien saya Nah, salah satunya, baik, kita sebut saja namanya bunda Erna Bunda Erna ini tadinya memaharkan cincin Anira dari saya Sebagai pelengkap ikhtiar beliau mengembalikan hati suaminya yang dikuasai pelakor Nah, ceritanya saat si suami ini mulai kepincut sama si pelakor Dia seperti orang yang lupa diri Apapun yang diminta pelakor selalu dituruti Pelakor minta dibelikan cincin, ya langsung dituruti Pelakor minta tas branded baru, ya langsung dikasih Ya, pokoknya apapun yang diminta sama si pelakor, suami ini gak kuasa untuk nolak Nah, ujungnya bunda Erna yang selalu jadi korban Ya, jatah nafkah berkurang drastis Perhatian juga sudah gak ada Sering dibentak-bentak Bahkan sering jadi pelampiasan emosi suaminya Nah, pertanyaannya mengapa si suami bisa sampai setegah itu? Dan apa yang membuat si suami ini sering tidak berdaya menuruti kata pelakor? Baik, setelah saya pelajari kasusnya dan saya baca auranya Saya menemukan fakta Bahwa selain si pelakor ini menggunakan bantuan ilmu hitam semacam pelet Ya, ternyata si pelakor ini juga pandai menaklukkan ego si suami Nah, salah satunya dia pandai menggunakan kata-kata rayuan Muji-muji, sering ucapin minta tolong Yang menunjukkan bahwa dia benar-benar butuh Dan seolah-olah gak berdaya kalau gak ada si suami ini Nah, memang secara psikologis pada umumnya bunda Laki-laki itu lebih mudah lulu Dan mudah dijinakan dengan pelakuan yang seperti ini Ya, karena itu ketika bunda Erna berkonsultasi Saya memberikan ijazah berupa amalan zikir Asma'ar Rahman Supaya aura beliau kembali positif Sekaligus untuk menetralkan efek pelet pelakor tadi Nah, selain itu Saya meminta beliau untuk melakukan hal yang serupa dengan si pelakor tadi Yaitu menunjukkan rasa butuh ke suami Ya, saya minta beliau Jangan kelihatan terlalu mandiri di depan suami Ya, bunda juga harus bisa bahagia dengan diri bunda sendiri Tapi secara lahir tunjukkanlah kesan Seolah-olah bunda gak bisa tanpa bantuan suami Ya, gak ada salahnya Untuk sedikit pura-pura memelas Atau bicara dengan nada manca Untuk melulukan hati suami Ya, karena kalau saya lihat nih Kebetulan suaminya ini wataknya memang suka kalau dibutuhkan Dia kan merasa hebat Kalau bisa menunjukkan kemampuannya di depan istrinya Dan bunda Erna sendiri yang mapan secara ekonomi di sini Memang tidak mau menunjukkan rasa butuhnya buat si suami Ya, bukan karena tidak mau ya Tapi mungkin karena tidak ingin merepotkan suaminya Nah, karena tidak ada komunikasi yang baik Akhirnya terjadilah salah paham Dan ya, ujungnya terjadi perselingkuhan itu Ya, untuk itu Buat sahabat bunda di rumah yang mungkin punya pengalaman serupa dengan bunda Erna ini Bunda bisa mengikuti bimbingan bersama saya Baik, bunda bisa chat saja di nomer yang ada di layar Untuk bisa mengikuti kelas bimbingan bersama saya Saya bunda Ayu Akhirul kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!